Intro Beralik informasi lainnya pihak komisi 1 DPRD Banjarmasin memanggil pengelola beluda serta Pol PP dan pihak terkait dan berharap pengawasan terus diperketan Terpisah kepala seksi penindakan Satpol PP Banjarmasin Mulyadi menepis jika pihaknya dikatakan tidak maksimal dalam pengawasan dan penegakan perda nomor 12 tahun 2016 Kota Banjarmasin Menurutnya pihaknya sudah cukup maksimal dan surat pemberitahuan juga sudah disampaikan mungkin saja ada yang terlewatkan saat melakukan patroli di lapangan Ya kalau semua ya, semua bukan beluga aja, semua yang menggunakan live musik itu tidak boleh buka di malam Jumat Ya kalau ada musik hidup berarti tidak boleh buka di malam Jumat Harus dihilangkan musiknya, tidak mengundang yang macam-macam lah untuk disitu kan Tapi yang jelaskan di aturan adalah live musik yang tidak diolihkan untuk malam Jumat Kalau masalah minuman kan ada aturan tersendiri pak, ada perda tersendiri kan Kita perda Banjarmasin punya perda untuk minuman berapa hal Jadi harus sesuai dengan peraturan daerah Dijelaskan Mulyadi tidak hanya lounge sesuai perda usaha KP yang ada live musik Masuk kategori THM dan sesuai aturan dilarang buka atau beroperasi pada malam Jumat Diingatkannya pula jika ada musik berarti tidak boleh buka pada malam Jumat Sementara itu Supervisor Beluga Dimas menyampaikan permintaan maaf Atas beroperasinya beluga pada malam Jumat lalu Padahal sebelumnya Dimas sempat ngotot menyatakan beluga bukan THM Sehingga tidak termasuk kategori yang dilarang dalam perda tersebut Gimana ya? Gue cuman gak tau nih, gak mau apa nih? Artinya Yaudah saya minta maaf aja kalau salah Ya emang bukan Oh yaudah mungkin saya salah ya Saya minta maaf Ya, gak ada Ini ya, gak ada musik ya Gak ada musik hidup ya katanya tadi Itu bentar Owner ya Kalau saya kan bukan owner ya Jadi ikut aja Namun pihaknya tetap meminta maaf Dan memastikan akan menaati aturan yang berlaku Rizna Banjar TV